Sahabat Lipetanam.com, welcome back to News Flashport bersama saya Meli Dendrasari. Selama 24 jam terakhir, ada berita menarik apa aja sih dari dunia olahraga? Simak selengkapnya dalam News Flashport berikut ini. Berita pertama dibuka dengan optimisme pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Taeyong jelang lega semifinal Piala Asia U23 2024. Juru taktik asal Korea Selatan percaya diri bisa mengantar Garuda Muda lolos ke Olimpiade 2024 di Paris. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 bakal menantang Uzbekistan dalam duel empat besar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Senin Malam WIB. Rizky Rido dan kawan-kawan bisa langsung merebut tiket menuju panggung multi-event dunia apabila berhasil mencuri kemenangan di laga kali ini. Hanya saja yang jadi catatan, Uzbekistan tampil begitu perkasa sejak fase penyisihan grup. Mereka sudah memetik empat kemenangan dengan catatan nihil kebobolan serta total torehan 12 gol. Terlepas dari capaian mengerikan tersebut, Shin Taeyong pede dia mampu mengantar anak-anak asuhnya tampil di Olimpiade. Pelatih berusia 53 tahun menilai ini saatnya bagi Indonesia kembali berpartisipasi di ajang serupa setelah terakhir kali lolos di Olimpiade Melbourne 68 tahun silam. Dari Piala Asia U23 2024, kita bergeser ke MotoGP. Francesco Bagniaya berhasil melampiaskan kekecewaan dengan menjadi juara di seri Spanyol 3 tahun berturut-turut. Rider Ducati Lenovo itu mempertahankan mahkota setelah mengungguli pesaingnya Mark Marquez dan Marco Betseki di urutan 2 serta 3. Ada pun hasil ini sekaligus menjadi penawar kekecewaan bagi Bagniaya setelah dia terpuruk saat sprint race sehari sebelumnya. Kemenangan tersebut juga menjadi kali pertama Peko naik ke podium tertinggi dalam gelaran MotoGP 2024. Di berita terakhir, ada manajer Manchester United Eric Ten Hag yang menyentil keeper Andre Onana setelah MU ditahan Burnley dengan satu sama dalam laga lanjutan Liga Inggris Sabtu lalu. Setan merah sejatinya tampil cukup dominan di pertandingan tersebut tetapi gagal mengonversi sejumlah peluang yang didapat menjadi gol. Di sisi lain, penjaga gawangnya Andre Onana justru membuat kesalahan yang berakibat pada tendangan penalti bagi Burnley di menit 87. Situasi ini, tak ayal membuat Eric Ten Hag geram dan langsung menyentil Onana serta wasit di laga tersebut. Dalam pernyataan yang dinukil dari Tribal Football, Ten Hag menyinggung betapa setan merah sejatinya sudah tampil dominan atas Burnley. Dia juga mempertanyakan keputusan wasit lantaran MU dianggap berpotensi mendapat hadiah tendangan penalti menyusul terjadinya sejumlah pelanggaran oleh Burnley di kotak terlarang. Sahabat Liputanam.com, itu dia 3 berita hangat dari dunia olahraga hari ini. Jangan lupa saksikan terus News Flash kalau kamu pengen tahu update berita-berita seluruh lainnya. Saya Melinda Andresari pamit undur diri, see you next time! Bersambung! Bersambung! Terima kasih.